Selamat malam pemeriksa, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. KPK kembali memeriksa mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dalam kasus Dugansua PLT Uriao I dalam pemeriksaan untuk yang kedua kalinya ini. Idrus Marham diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan kali ini, pemeriksa Idrus Marham diperiksa KPK selama 6 jam. Usai pemeriksaan Idrus mengaku tidak ada yang baru dalam pemeriksaannya kali ini. Dirinya pun membantah pernyataan dalam persidangan Johannes Kocho yang menyebut dirinya menerima sejumlah uang untuk biaya umroh. Dalam kasus ini Idrus Dugan dijanjikan menerima uang 1,5 juta dolar AS oleh Johannes agar perusahaan milik Johannes Kocho yakni Black Gold dipilih untuk menggarap proyek PLT Uriao dengan proyek total 900 juta dolar AS. Saya tidak umroh? Saya tidak umroh. Tapi betul ada pemeriksaan uang itu? Lai tidak ada umroh, orang tidak umroh, tidak ada. Ya makanya saya bilang ke emak dulu, ya pertama ini biar bicara apa ngasih uang katanya tidak. Kocho juga tidak, SB juga tidak, kan tidak ada. Jangan saya bilang enggak, biarlah aja mereka ngomong. Ya kan ini mengatakan kasih saya umroh, kan saya tidak umroh. Nah karena itu dia sudah merubah. Oh tidak, tidak jadi karena Pak Idrus tidak jadi umroh. Terima kasih telah menonton!